Reproduksi, sehingga mahasiswa setelah menyelesaikan modul ini mampu menjelaskan mekanisme gejala tanda dan mampu mendiagnosis penyakit pada sistem reproduksi, melakukan pengelolaan dan pencegahannya termasuk merujuk kepelajaran yang lebih tinggi. Level kompetensi masalah kesehatan adalah tingkat satu, mengenali dan menjelaskan, tingkat dua, mendiagnosis dan merujuk, tingkat tiga, mendiagnosis tata laksana awal merujuk yang tergibukan kawadirat dan kawadirat. Kemampuannya keempat, dicapai setelah lulus dokter, dicapai setelah intrusif. Jadi saudara, paling tidak bisa tingkat kemampuan tiga ya, kawadirat atau tidak. Kalau keterampilan kliniknya, ya mengenali dan menjelaskan, kemampuannya pernah melihat atau menjelaskan seperti pemeriksaan ANC-nya. Pernah melakukan di bawah peperfisi, kemampuan tiga. Jadi saudara misalnya pernah misalkan, sambil misalnya melakukan patus. Tingkat kemampuan empat, melakukan sendiri saat telah lulus dokter. Jadi tiga P itu yang di bawah supervisi. 4. B setelah intrusif. Sampai pembelajaran mampu menganalisis dan melaksanakan pengelolaan penyakit dan masyarakat yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, agak susah untuk, seperti di beberapa rumah sakit pendidikan, terbatas lagi sudah memakai APD yang rumit ya. Partusnya agak mungkin kesempatannya agak banyak berukuran. Ya, kemampuan hari ya, 25 kompetensi yang harus dicapai. Kita hanya, kebetulan ini saya tulis empat kali, tapi ternyata periode ini saya hanya diberi tiga kali tata muka. Anatomi jalan lahir. Ini dalam perangkat Opsetik Gineokologi, anatomi jalan lahir itu penting sekali ya. Jadi saudara nanti sebagai koas harus tahu faktor-faktor penting dalam proses persalinan. Ya, ada tiga P ya. Pesit, passenger, pesit jalan lahir, 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 bagian atas, tulang-tulang panggul, bagian bawah ada otototos dan ligamen. Bagian atas, ada os koksi ya, os ilium, os idium, dan os pubis, os sacrum, dan os isibius. Yang dihitungkan oleh, nah ini, bentuknya seperti kayak kuku-kuku ya. Pada wanita, paling banyak adalah tipe Ginekoid. Nanti kita berhenti lanjut. Di sini kalau melihat gambarnya itu, bahwa panggul seorang wanita, lubangnya itu harus bisa dilewati oleh kepala, harus bisa dilewati oleh bau dan badan. Kalau pada presentasi kepala, kalau pada bayi besar, atau si biosepanus, biasanya nyangkut di lingkaran ini. Karena yang di os koksenya itu lebih luas ya, panggul dan atas luas. Sehingga, kalau yang lubangnya itu terbatas. Ini adalah panggul wanita yang normal. Setelah fungsional, pelvis dibagi-bagi mayor dan bagi nor. Dibatasi linnya terminalis, nanti kita lihat ya. Dalam pelvis mayor punya sungguh yang melengkung. Ada yang pimpak, pelvic inlet dan pelvic outlet. Nah ini, lihat, pelvis mayor adalah yang tadi, dicekungan. Ya, ini, pelvis mayor. Kalau ini, pelvis minor, lebih sempit. Ini, poramel obturatorium. Ini adalah os sacrum yang melengkung. Nah ini, os fisikus. Ini akan lentur sekali, nih. Jadi nanti kalau proses pertalianan, pada saat saudara akan memeriksa panggul dalam, saudara bisa merangkai. Lentur apa tidak? Karena begini, ini kalau penampungan persalinan, ini akan begitu kepala turun, ini akan ke bawah. Jadi ini adalah, pelvis minor, ini linnya indominata ini. Nah, ini pada penelitian dalam, itu harus, istilahnya, kalau, yang terlambat adalah yang terlambat sini. ini tidak terlambat. Dua pertiga lateral tidak terlambat. Ini ketiganya. Kalau ini terlambat semua, berarti, apa, pintu atas panggungnya sempit. Ini untur, nih. Baik, kita lihat. Nah, ini, ini linnya indominata ini. Nyambung dengan os kubis. Ini indominata. Ini, ini ada promontorium lumbar satu. Ini adalah os oksi. ini os sakrum. Ini os publik, ini os isi. Di sini nanti, saudara, pada saat, periksa dalam, ini ada tol jolanti os sakrumnya. Namanya, os sesus binusus istian dibuat. Pintu atas panggung, atau sering disingkat adalah PAP. dibentuk promontorium pokokos sakrum satu, ya, tadi saya salah, bukan lumbal ya, sakrum satu, linnya indominata, tepi atas os simu, juga pintu atas panggung. Jadi, kalau saudara mendengar PAP, itu ada pintu atas panggung, itu yang akan dirilir adalah promontorium dulu. Menonjol bagaimana jarak promontorium ke arah tepi bawah simpisis. itu berapa? Nah, saudara latih sendiri bagaimana cara mengukur panjangnya, atau antara tepi bawah simpisis dengan promontorium. itu disebut sebagai ponjugata vera. itu tepi atas. Kalau tepi bawah simpisis sampai promontorium semangnya ponjugata diagonalis. Kalau dari promontorium ke tepi atas simpisis, namanya ponjugata vera, kayak jarak yang asli, vera itu tidak palsu. Jadi, kalau saudara mengukur salah satu indikator PAP semper atau tidak adalah yang dikurah ponjugata diagonalis jarak antara tepi bawah simpisis ke arah promontorium. Normal istilahnya secara tidak suatu apa ya perjanjian bahwa 11 cm ponjugata vera. Jadi, konjugata diagonalis harus 11 ditambah 1,5. Minimal. Kalau hanya konjugata diagonalis cuma 11 cm berarti dikurangi 1,5. Jadi, kurang dari sepenuhnya. panggul sempit tingan. Dikatakan suatu pintu atas panggul sempit muka adalah kurang dari 9 cm. Kemudian, kalau diameter transversan, jarak terjauh dari dinding samping panggul pada BAP. Jadi, Dari sini terus ini. Bukan ini loh ya. Kalau ini lebar banget. Ini ada diameter tanpa saya. sebetulnya yang paling kepadalah namanya konjugata obstetrica. Itu jarak promontorium sampai pertengahan sintesis. Tapi ini sudah sulit. Biasanya kalau konjugata obstetrica itu diukur pada saat istilahnya pavimetri ronsonologis. Jadi, berdasarkan radiologi. Ini konjugata vera, konjugata diagonalis, terus ini adalah konjugata obstetrica. Ini adalah sakun 1 ya. Nah, antara sakun 2 dan 3 ke pertengahan sintesis namanya diameter antroposterior terbesar. Nah, ini ini oscogis ya. Ini lentur. Ini kelihatan oscogis adalah diameter antroposterior outlet-nya. Ini harus lentur ini. kalau ini kaku, ini namanya nanti menjadi pintu bawah panggul sempit. Ini pintu tengah panggul. Nah, ini nanti ada yang namanya penonjolan dari proses oscogis. Pintu tengah panggul yang menentukan sempit atau tiga penonjolan dari oscogis. Prosesus isjadigus. Spina isjadiga. Bentuk panggul menurut cutwell dan moe. Satu adalah medempat ginecoid. Hampir bulat. Jarak AP antroposterior dan diameter tetap itu hampir sama. Ini paling banyak untuk wanita. Android pria paling banyak. Pintu atas panggul seperti segitiga. Biasanya kalau Android pun bisa lahir normal. sehingga kalau bayinya kecil bisa lahir sepontan. Yang tiga adalah kalau Android itu segitiga. Jadi antroposteriornya lebih panjang daripada diameter besar. Antropoid seperti telur ya. Antroposterior lebih besar dari transa. Ini hanya kecil ya wanitanya. Platiploid ukuran melintang ya. Talan pesannya lebih besar dari antroposterior. Mengetahui suatu panggul sempit atau tidak dalam proses pesanan paling mudah dengan vaginal fungsi. Karena biasanya tidak mungkin pasien sedang impatu digotong ke radiologi yang cukup opok alfimetri biasanya karena proses pesannya terfinis sehingga kita menekan face dan vaginal tusei kira-kira panggulnya sempit atau tidak. Karena proses pesalinan bukan hanya sekedar bajunya besar atau kecil tapi juga presentasinya nanti ada oksid oksid posterior bunyi kecil lintang dan lain-lain nah ini ini adalah ginecoid ini adalah platyploid ini adalah android ini adalah antropoid jadi android apa ini ya kurang lebih kalau yang antropoid ap-nya lebih besar dari dalam susahnya android ap cuman bentuknya spesifik tiga beda dengan ini ini bunycoid hampir sama diameternya ap ini juga android hampir sama cuman dia bentuk jadi kalau bayi kepala bulat ini kalau ini bisa spacenya bisa dipakai semua kepala bayi lain kalau ini kan gak mungkin kalau bayinya bulat gak mungkin sempit jadi nah ini pintu bawah panggul prosesus pinodis istiatifus ini adalah oscubis ini ligamentum ini adalah bentuk panggul ruang panggul pintu tengah panggul ya ini kapalnya adalah spina istia di kiri dan kanan ini agak susah distansi mengukurnya ya pakai jangka gigiluk ini kelengkungan ini jadi dinilai semua ini secara klinis bagaimana biasanya kalau dikatakan kecuriga kempit PTP-nya itu proses spina istia di kaki dan kanan menonjol yang paling baik adalah data kan menonjol walaupun kecil ya kadang-kadang juga mengurangi space untuk kepala lewat ini juga kelengkungan sakrum kalau sakrum yang kapu konsumsi kapu sehingga jalan laki-laki yang tidak bisa lentur agak susah terjadi suatu artus macam pintu bawah panggul ini terjadi dua segi juga dasar garis antara kubur os isi dengan puncak os pubis bawah dan os sakrum kemudian di depan adalah arkus pubis dikatakan arkus pubis adalah normal lebih dari 90 derajat kalau kurang atau 90 derajat dikatakan bahwa pintu bawah panggul sempit jadi kalau untuk menilai pintu bawah panggul ya kelenturan dari sakrum dan os sakrum arkus pubis ya bagaimana sehingga nanti bahkan mau pakai kecobaan atau bagaimana nah ini ini pintu atas panggul ya linia linia T promontorium tepi atas ini pintu bawah panggul ini os pubis ini bawah ini isi i ini segitiganya jadi bentuknya begini bidang hoax saudara 200 tahun memang di nanti dalam ANC kalau di puskesmas kita tidak belum melakukan periksaan dalam itu nanti dipakai istilahnya pakai 5 jari tapi dalam periksaan kalau pada saat kita impartu itu dipakai dalam bidang hoax untuk menentukan seberapa jauh bagian bawah janin sudah masuk panggul tidak harus kepala tidak harus tokong bidang satu setinggi promontorium dan tepi atas os simbisisi AP-AP itu bidang dua sejajar hoax satu setinggi tepi bawah simbisis bidang yang tiga sejajar hoax dua setinggi spina isya tiga yang keempat sejajar hoax satu dua tiga setinggi os os igus biasanya kalau sudah sampai hoax tiga empat andekat terjadi kemacetan bisa dilakukan suatu bagus tindakan entah itu forcep entah itu fahum jadi penting sekali baik kita lihat kebawah nah ini ini hoax empat kita sudah muntuk muntuk istilahnya kepalanya di bawah hoax tiga biasanya kalau mau melakukan tindakan kalau tindakan forcep atau vakum pada hoax tiga empat nanti kalau ada lagi transfer arrest di bang dan sini digampar jadi saudara paling tidak nanti pada saat saudara melakukan sebagai koas di ruang bersalin saudara bisa jadi hot satu tepi atas biasanya kalau hot satu dua apalagi tangan putri tidak sampai tujung pada arah kita kalau hot satu dua tidak bisa kalau orang yang gemuk nah hot dua itu sejajar hot satu di tepi bawah sintesis ini pantokannya adalah hot kubis kemudian kalau hot tiga terakhir tapi di kubur os insi kemudian hot empat adalah di bawah sudah muntup-muntup ya kita ulang lagi hot tiga setinggi spina isjadga hot empat setinggi os cosigius nah ini subuh panggul dan nanti saudara pada saat memenuhi pesaian harus mengikuti ini supaya tidak jadi probekan perinium yang luas supaya tidak terjadi ruptura perinium totalis jadi bawah persis di bawah sintesis dia baunya itu ditarik ke atas nah ini kalau tidak lentur macet ini entah distosia bau entah distosia dari kepala ini harus lentur sehingga kadang-kadang kalau baju besar ini bisa trauma kadang-kadang harus di ayam setelah mereka milu terjadi trauma pada oscocitus nah bagaimana cara mengukurnya diukur nah itu caranya ya diukur dua jari masuk ya jari kedua dan ketiga jempolnya di depan oscubis keluar nanti diukur latihannya diukur tapi lama-lama setelah latihannya tahu jadi saudara nanti di rumah diukur apa sini apa berapa dari sini ke sini nah itu pantokannya nanti kalau lebih panjang dari kurang saudara berarti kurang kalau mencapai nanti 3% lebih cepat ya kalau sudah terlatih maka dengan tangan saudara bisa menentukan linea inominata terabat 2 per 3 ya normal kalau lebih dia 2 per 3 berarti PAP nya sendiri nah untuk menentukannya itu yang namanya latihan ya anda bisa kita pun bertahun-tahun baru bisa melatih baik itulah jalan lahir ya jadi sekarang masalah kehamilan ya jadi sebelum seorang wanita ingin hamil sebaiknya konsulin supaya tidak menyesal di penumpang hari tapi ya bagaimanapun kalau sudah mau menikah ya sudah misalkan salah satu keluarganya ada yang ada klien cintik laku jangan membatalkan ya karena orang yang orang yang orang tuanya normal-normal ternyata anaknya semuanya banyak ini tidak banyak ada orang tuanya normal juga kan normal ini bilalak dia melainkan yang pertama ternyata pelanong kontinental yang idiot apa yang sebatalkan perkahwinannya tidak mungkin adanya penyakit ibu hanya hati-hati terutama karena di dalam peninggungan sekarang diabetes itu kok bukan menurun tapi meningkat meningkat karena kalau kita melihat banyak sekali makanan-makanan cepat saji yang membuat orang normal jadi malah diabetes nah silahkannya lagi pada saat begini pandemi covid orang-orang yang punya comorbid diabetes gemuk itu coba lihat saudara kalau melihat foto-foto dari pasien-pasien yang meninggal karena covid itu banyak yang gemuk-gemuk jadi hati-hati kemudian meningkatnya penyakit melaposial jadi HIV sihat penyakit akibat lingkungan penggunaan latanggi untuk persepsi di dunia yang terkenal baik kita lanjutkan lagi dan Nah ini proses kehamilan, sebelum kita lihat bagaimana suatu proses kehamilan terjadi ya. Atau kita tahu saja bahwa proses kehamilan adalah terjadinya di sisi fertilisasi antara sperma dan ovum. Sekarang mengenai spermanya dulu. Sperma dapat mencapai ampula dalam 5 menit. Jadi begitu masuk bisproskvital dalam 5 menit sampai ampula. Tumpuk ampulan ini maksudnya tuba pars ampularis. Kemudian beritahu dapat bertahan hidup di sefik sebagai penampung sampai kira-kira 72 jam. Jadi jangan saudara katakanlah begini. Memakai kapi kalender. Sehingga tidak pakai kondom, tidak pakai penggalang, sperma masuk. Kemudian ditampung oleh cervix sperma. Tapi 2 hari kemudian setelah colitis terjadi ovulasi. Di pikiran saudara pasti tidak mati. Tidak terlihat dikitar. Gimana? Tidak terlihat. Saya tidak kelihatan. Tidak terlihat. Apanya? Powerpointnya tidak terlihat dikitar dok. Powerpointnya kelihatan? Benar-benar. Iya dokter. Powerpointnya tidak terlihat. Powerpointnya tidak terlihat. Sudah kelihatan? Halo? Sudah dokter. Sudah? Sudah dokter. Oh ya sudah. Terima kasih. Baik ya. Ini sperma di dalam sefik. Bisa sampai 7 bulan. Ini 3 hari ya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan suruh pikir wah sudah mati. Tidak. Tapi di dalam sefik ternyata bisa bertahan sampai 3 hari. Jadi sehingga banyaklah pengguna KB yang kalender dan lain-lain gagal. Hanya karena mereka mengira kalau sudah sehari ya sperma mati. Tapi ternyata tidak. Kemudian sperma masuk ke dalam. Coba selain itu. Istilahnya mengalami kapasitasi. Sehingga bisa menembus opum. Kapasitasi adalah perubahan sel spermatozoa yang baru diijatulasi sehingga memampu kebiasi. Ya kemampuan melakukan reaksi akrosom. Kemampuan melakukan ikatan dengan zona pelusuda. Meningkatan hipermorti. Jadi sperma begitu mendekati opum. Pemortilitasnya makin tambah. Sehingga istilahnya ibarat kalau peluru itu lebih kencang ya jalannya. Sehingga mudah menembus zona pelusuda. Jadi tidaklah sesederhana itu kapasitasi terjadi. Jadi jangan-jangan mungkin. Pokoknya kalau opum dan sperma nempel ya jadi. Belum tentu. Dimana kemampuan dari reaksi akrosom ya. Reaksi akrosom ini adalah kemampuan sperma untuk bisa menembus opum. Reaksi akrosom ini adalah pelepasan tutup membran plasma spermatozoa. Sehingga membran plasma menyatu dengan membran luar akrosom. Mengeluarkan enzim ya. Atau disusum dan lain-lain. Kemudian zona pelusuda mempunyai ligan ya. Zat yang khusus untuk setiap spesies. Dan melakukan reaksi zona sehingga bisa menutup sperma kosual yang lain. Jadi. Jadi jangan dikira. Jutaan sperma itu langsung nempel di satu opum. Enggak. Jadi ternyata. Satu sperma bisa. Menahan. Sperma-sperma yang lain. Sehingga yang nempel di satu opum hanya satu sperma. Nah. Kalau terjadi satu gemeli dan lain-lain. Itu bisa ya. Monosegur. Bisa kan. Itu adalah pembelahan sel setelah itu sebelum. Jadi. Pada waktu pembelahan sel. Setelah kapistasi pembelahan sel. Nanti berapa hari-berapa hari nanti bisa kembar siam. Atau kembar normal. Nah. Kalau yang itu biasanya satu jenis kelamin. Kalau dua jenis kelamin biasanya dua opumnya. Sudah pasang kita tahu bahwa ovarium kita itu dua bisa pada saat kemasamaan masing-masing mengeluarkan satu-satu. Pernatogenesisnya. Pernatogenesisnya. Dia mengalami pembelahan-pembelahan. Kemudian pada saat meiosis pertama masih dua N. Kemudian meiosis kedua yang menjadi empat. Yang masing-masing mempunyai separuh promosionnya. Tadinya kan 46. 23. 23. Masing-masing. Jadi spermioidus. Masing-masing. Satu sperma akan menjadi empat. Sperma doswa. Yang masing-masing. Ada yang membawa A to. Ada yang membawa X. Sehingga bisa laki, bisa perempuan bayinya. Sperma doswa. Sperma doswa berasal dari sel primitif tubulus testis. Jumlah tetap sama puberkas. Pada saat puberkas, karena testosteron terjadi metimitosis. Satu sperma togonium menjadi dua spermatosid primer dengan krosom kromosinya 2N. 2N ini maksudnya adalah 2 kali jadi 3 ya. Dua. 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 Tapi 46. 46. 46. XI. XI. Mitosis. Satu spermatosid primer, dua N mengalami niosis. Melahan. Menjadi dua spermatosid dengan 23. Hanya membawa satu X yang artinya satu A. Jadi 22 otosum ditambah satu. Yang sex. Nombor sum. Tapi hanya X dan A. Tadinya kalau yang mitosis kan XI masih tetap. Tapi setelah miosis maka XI. Nah satu spermatosid sekedar ini membelah dagi menjadi satu N. Jadi ada empat spermatosid. Sekarang O-O genesisnya. Ini adalah ovarium. Di dalamnya adalah ada kelihatan enggak ini gambarnya. Dibusatkan. Dibusatkan. Dibusatkan enggak ini. Ditambah kapur. Ya ini adalah follicle primer. Dan perkembangannya menjadi, nanti menjadi follicle graph. Ini follicle primer dirangsang oleh FSH, akan mengeluarkan suatu estrogen. Menjadi follicle anthem. Ya besar. ini tadinya saya cuman garungan selapis, menjadi banyak lapis, ini setelah petah menjadi follicle fokus lubrumnya, perdarahan, kemudian menjadi corpus luteum, ini memperlukan banyak progestron. Nah, follicle the graph, tadi saya sebutan ini, nah ini follicle the graph ini, sudah matang, siap. Jadi, follicle primar itu banyak yang berkembang, tapi hanya satu yang berkembang menjadi follicle the graph, yang lainnya adalah atresi. Ini, putih ini adalah cairan estrogen, ini inti dari opum posit, ini adalah corona radiata, ini zona pelusida, membran plasma, ini sitoplasma, isinya esokin. Inilah follicle the graph. Nah, lebih jelas lagi ya. Kita lihat, pertama adalah kecil-kecil ya, namanya follicle primordial. Kemudian berkembang, follicle primar. Berkembang lagi, menjadi lebih besar lagi. antrumnya lebih banyak. Ini, apa, isinya estrogen. Ini adalah primary opumnya. Kemudian, follicle the graph. Kemudian setelah decapitasi, reaksi otrosum, peta, telur keluar. Menjadilah korpus rugum. Kalau ada perdaraan, korpus rugum. Kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Ya, ambiknya tidak ada kehamilan, menjadi korpus albigan, mati. Kalau ternyata ada kehamilan, ini berkembang terus, bertahankan. Sampai nanti terbentuk placenta. Placenta yang akan membuat suatu progesteron untuk membuat kehamilan. Setelah tiga bulan, baru nanti akan apresi. Nah, oogenesis berbeda dengan spermatogenesis. Pada oogenesis, saat intrautrin, jumlah follicle primarnya 6-7 juta. Saat lahir, 750 ribu. Satu bekas hanya kira-kira 400-500 ribu. Kalau pada pria, itu tetap. Karena produksi terus. Tapi kalau pada wanita, ya sudah. Nggak mungkin buat lagi. Pokoknya di dalam itu kayak stok. Ditimbun. Nanti dalam satu bulan, satu simulisasi, mungkin berapa puluh. Ya, follicle primer yang dirangsang oleh FSH. Ya. Sehingga berkembang. Nanti dari follicle primer itu bisa membuat estrogen berkembang terus. Kalau sudah menopausal, atau kalau sudah ogenisnya berhenti, atau ovarium, ofunnya sudah, follicle primarnya sudah habis, orang itu akan mengalami menopausal. Saat di ovarium, follicle primordial awannya dilapisi selapis sel granulosa. Saya ingat, sel granulosa ini adalah yang membuat estrogen. estrogen. Estrogen ini akan feedback ke hipotalamus. Kalau estrogen yang tinggi, produksi gronadotonin singomun juga akan menurun. Dan sebaliknya. Nanti kalau sudah tidak ada kehamilan, terjadilah risko amasi dari endometrium dengan siklus head. Jadi, siklus head dengan mau kehamilan ambil sama, hanya pada akhirnya, pada akhir siklus. Kalau ada kehamilan, maka korpus luteum akan tetap dipertahankan. Merupakan progestron sampai placenta sempurna. Nah, kalau terjadi defek pada korpus luteum, ya, korpus luteum defek, ya, itu namanya terjadilah suatu mekanisme abortus diminen atau akhirnya menjadi abortus komplitus. Jadi, sehingga banyak pada praktek sehari-hari, begitu ada siklus kehamilan yang kira-kira berdarah, flag-flag, diaklus-aklus diminen, biasanya diberi progestron. Karena secara teoritis bahwa kehamilan bisa dipertahan kalau progestronnya cukup baik. Cukup, ya, untuk mempertahankan kehamilannya. Follikel primodial berkembang menjadi follikel preantral. Follikel preantral berkembang terus menjadi antral. Dengan isi cairan yang makin banyak estrogen. Jadi, antral itu kayak apa ya, ini ya. Nah, ini adalah antral. Ini sudah menjadi antral yang besar. Ini isinya adalah estrogen. Ovinisis, setiap bulan hanya satu ovum yang keluar dari populasi dari follicle graft. Ini adalah telur ataupun yang juga hanya dilapisi coronaradiata atau sel granulosa. Jadi, coronadiata adalah sebenarnya sel granulosa tapi yang berlapis-lapis. Dan zona pelucida. Dan zona pelucida. Ini zona pelucida. Ini adalah yang hanya jadi coronadiata. Ini zona pelucida. Ini adalah yang hanya jadi coronadiata. Ini zona pelucida. Ini zona pelucida. Ya, coronadiat. Ini juga nembus. Ini nanti juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. molekul graft yang pecah atau ovulasi terjadi penerahan jadi korpus lubung yang tadi ya. Yang bukan warna kuning. Korpus hubung dalam beberapa jam menjadi korpus luteum berwarna kuning dan memproduksi estrogen dan progestron. Tapi progestron dalam jumlah yang lebih banyak. Korpus luteum melihatnya ada kehamilan menjadi korpus alpikantes dalam 8 hari. Bila ada kehamilan akan menjadi korpus luteum kerapi darung yang akan memproduksi progestron lebih banyak daripada estrogen. Jadi, itulah dari proses oogenesisnya. Kemudian, tumbuhan, fertilisasi. luteum, 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 luteum. Terima kasih. Ojo yang telah dilepas, yang bertahap oleh mikrofilamen Vibria infidurum tuba. Jadi saudara, kebesaran Allah ya, bagaimana opum yang begitu kecil ya, ditangkap oleh imbria tuba, kemudian imbria tuba itu kayak orang hawi-hwi ditangkap, masukkan ke dalam ostium tuba internal. Nah, pada saat itu diametre opum kira-kira 0,1 mili, 0,1 mili, berarti 1 mili berarti 10, kecil. Di tengah ada nukleus dalam metafase eosis yang kedua, jadi 1N. Terapung-gapung dalam vitelius yang banyak protein dan karbonitas, jadi nukleus itu terapung-gapung di dalam satu cairan yang banyak protein, karbonitas, makanan. Dalam perjalanan opum dilapisi corona radiata, lapis, dan zona venusida. Seria gelarusan makin berkurang sehingga mudah ditembus spermatosua. Faktor penembusan spermatos ya, sehokum adalah karena, istilahnya kalau mobil ya, kecepatan tinggi itu dinding bisa jebol. Tapi kalau kecepatan tinggi itu dinding paling ya, goyang atau retak ya, ini juga sama. Spermatosua itu menambah kecepatan jalannya, ya, hipermotivitannya. Kemudian, adanya reseptor terhadap spermatosua. Jadi di opum juga ada reseptornya, supaya bisa nempel. Ternyata zona venusida yang berpori-pori, jangan dikira, rapat ya, tapi ternyata dalam mikroskopis. Elektron itu, oh ternyata zona venusida, sehingga dengan kecepatan yang tinggi, spermatosua bisa bertembus. Kemudian ditambah lagi reaksi akrosomi, ya. Akros, reaksi akrosomi, jangan ada enzim dikosinnya. Jadi, ada mencairkan dinding-dinding. Mikromibra kosong hilang, nukleus sperma bisa masuk sitoplasma orfum. Jadi, yang masuk itu adalah sperma ke dalam orfum. Dua peranan zona venusida, ya, mengandung ligan, ya, jab yang khusus, tiap-tiap spesies tidak sama. Ya, enggak mungkin. Di silahnya sperma, di silahnya, kan banyak cerita legenda, ya, menikah dengan orang hutan, bisa hamil, enggak. Karena masing-masing spesies punya ligan sendiri-sendiri ya, khusus. Mampu menutup spermatosua lain menembus orfum. Jadi, begitu satu sperma masuk, zona venusida akan menutup. Saat spermatosua akan menembus zona venusida, ada molekul khusus perlu diperlukan spesies punya ligan, akan meningkat. Namanya ZP3. Ikatan ini micu melepaskan enjin membantu menembus zona venusida. Sehingga, ya, kata ceritanya, pada saat ingin orang invertil, ya, kapan hubungan intinya? Adalah dalam kondisi yang betul-betul full, terutama pihak laki-laki. Kesehatannya baik, karena dipendulukan sperma yang sehat. Karena biasanya kalau kondisinya suaminya enggak sehat, kadang-kadang spermanya juga kurang sehat. Pada saat yang bersamaan, terjadi reaksi dikortek ovum. Terjadi suatu reaksi yang menyebabkan bikoprotein di zona venusida berkaitan satu sama lain, membentuk material keras, sehingga tidak dapat digunakan spermatozoa yang lain, ya. Sperma tozoa yang masuk ovum akan kehilangan membran nukleus. pro-nukleus masih ada. Ekor dan mitokronoja berdigenerasi, ya. Jadi yang masuk cuma nukleusnya, ya. Ekor mitokronoja berdigenerasi membangkitkan pembelahan mesi kedua dari metafase ke anafase, terus telopase. Terjadi penggabungan dengan terbentuknya sigut dengan 44 kromosom dan 2 kromosom kelamin, seks kromosom. Nah ini, ovum, tengah ya, banyak poli-pori, banyak dinding-dindingnya, spermanya banyak, siapa yang bisa menembus? Nah ini, zona pelisuda dilapisi oleh corona di atas, di dalamnya adalah oositnya. Raksia kosom, lihan. Nah, ini. Ini dibesarkan lagi. Ternyata, zona pelisuda berpori-pori. Ini, masing-masing sperma itu mencari kemungkinan bisa menembus. Nah, ini fertilisasinya. Ini adalah pori-pori. Ini bisa menembus atau tidak. Ini sitoplasma. Ini adalah nukleulusnya. Insem membran dari ovum. Zona pelisuda berpori-pori. Nah ini. ini kaputnya, kepalanya sperma, mengandung inti nukleus. Ini reaksi akrusum, menggunakan enzim, termasuk enzim, lisosim segala, bisa masuk. Ini satu. Begitu masuk, nanti ada suatu reaksi tertentu, yang spesifikan, akhirnya begitu masuk, langsung tertutup ininya, lubangnya. Sehingga yang lain-lain tidak bisa masuk. Yang sperma yang lain. Ini kan satu dulu. Satu, dua, reaksi akrusum, kepalanya hilang. Jadi ini, begitu masuk ini, mitoklondrianya ini, ekornya akan degenerasi. Ini sel telur, ya, ovarium, dengan lain. Sehingga, lokasinya ovarium ovarium dengan timbir adalah bergekat tangan. Sehingga nanti begitu ada, ini kayak jari-jari, sehingga dia bergerak terus, ya, motil. Begitu ada ovarium, dia disambar di sini. Nah, kalau ini nanti, ini sudah ada, misalnya kehamilan ekstra utrin. Ini disambar, sini masuk, ternyata fertilisasi di sini, kapisitasi, kemudian jatuh di sini, berkembang di sini, menjadi kehamilan intragominal bisa. Atau abortus di sini, terjadi kehamilan ekstra utrin. Atau kadang-kadang, ini masuk jalan, di sini ada pas ismika sempit, pecah, kehamilan ekstopik juga. Dalam beberapa jam setelah fertilisasi, pembelahan sigut dengan energi dari sitoplasma, tanah banyak ropein, dan emisim. Jadi, energinya itu berasal dari ovum, ya. Dalam tiga hari, terbentuk kelompok sel yang sama besarnya, morula, pembelahan sel terus berlangsung, tetapi besar hasil konsep tetap. Juna pelisida tetap utuh. Ini memungkinkan morula dapat melewati buah yang sempit pas ismika dan pas interpinsial ini. Sialnya tambah banyak, tapi besarnya tidak bertambah. Siajajah si melewati. Dia masuk. Baru sih, membesar. Segini, dia, ya. Satu belum masuk, dan fertilisasi disini termasuk dari dua. Ini ada dua inti Satu dari inti sperma Satu dari inti telur Langsung Menggabung menjadi sikut Ini gabung Kemudian menjadi dua sel Menjadi empat sel Ini disini Ini perjalanan disini Nah ini Lapan sel Ini sudah masuk morula Ini implantasi Ini muncul lagi Plastokis, inner selma Ada propobras Nah Ini muncul Setelah lagi Satu lagi Setelah Stabilisasi Hari kedua Empat Hari ketiga Ketiga Hari keempat Hari keempat Ini banyak lagi Jadi Implantasi terjadi Pada hari ketujuh Sampai kesepuluh Nah Masa depan Hasil konsepsi Coba Macem-macem Ada yang menjadi Bintang film Presiden Astronot Neurosurgery Dan lain-lain Harapannya Jangan jadi Preman Begini Ya Baik kita lihat Gijinya Gijinya Terima kasih. 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 ya, betapa beratnya seorang ibu. Mulai dari 70 gram, 9 bulan mencapai beratnya terus dan janin bisa sampai 3-4 kilo. Kemudian, bagaimana beratnya dia 9 bulan membawa silahnya ngalor, penyidulnya tanulon ya. Sudah sih, harus menghormati seorang ibu yang utama emang, baru bapaknya. Di dalam suatu saya pernah mendapatkan suatu apa ya, ada suatu penawaran pekerjaan, gajinya tinggi. Tapi pada saat itu, pewancara, pewancara mengatakan, pekerjaan ini memerlukan suatu keterampilan khusus. Mulai dari, apa ya, lagi anak-anak menjahit, suruh, kepel, dan lain-lain. Mereka tertutup. Kemudian di terakhirnya, saudara tidak akan mendapat bayaran apa-apa. Mereka tertutup, dan ada yang menanya. Kenapa? Jangan tahu, pekerjaan ibu ya. Ibu itu mulai dari nyusui bayi, nyuci, masak. Kadang-kadang membetulkan kompor. Ya, kadang-kadang listrik mati, dia membetulkan listriknya. Bagaimana halaman harus bersih, nah. Jadi ini perubahan pekerjaan itu yang... Tapi ya benar, seorang ibu dapat gaji? Nggak ada. Digaji siapa? Semua adalah kehilasan untuk merawat saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kuliah di fakultas kedokteran. Terus, daerah inseksi pasien telah dikembang lebih cepat tumbuh. Ini menimbulkan tanda priskasek. Dan nanti bisa panggilan saat panggilan tusi, tanda priskasek itu adalah tanda seolah-olah rahimnya itu putus. Karena ini daerah apa ya, putus. Seolah-olah bentuknya sudah tidak lagi seperti buah pir ya, tapi benjol-benjol. Bentuknya terus seperti buah apokat itu. Pada usia keambilan, dua minggu bentuknya speris. Kemudian naismis utri dipertopi dan memanjang tembut tanda hegar. Ini yang seolah-olah rahimnya terputus dari tajunya. Dari porsium. Akhir keambilan 12 minggu, uterus tambah besar. Keluar dari rongga pelvis, baru bisa teraba. Apakasi jari, apakasi dua jari. Saat pertumbuhan dengan adanya sigmoid, maka akan terus berotasi ke kanan. Dekstro rotasi. Bagaimana ya seorang ibu? Hamil muda, sudah mual-mual, mutah, perutnya kembung, berat. Jadi nanti sudah-sudah yang putri-putri ini bisa merasakan. Beratnya menjadi seorang ibu. Sehingga tidak boleh durhaka dengan seorang ibu. Pada tribulan akhir, Ismus menjadi segmen doa rahim, lebar dan kritis. Sia Touchdown jari. Kisahentum jari. Yaト • Terima kasih. 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 Terima kasih.